Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi kebersihan itu penting. Gak cuma bersih di badan, tapi di hati dan pikiran juga. Coba bulan ingat-ingat. Kegiatan ibadah apalagi yang membiasakan kebersihan? Ayo. Ah, udu barusan ya bunda. Nah, itu pinter. Itu berarti lima kali sehari kita harus membersihkan diri sebelum sholat. Dan tidak hanya badan dan pakaian. Tempat dan alat yang kita pakai untuk sholat pun harus bersih. Udah siap, nak? Insya Allah, bunda. Yuk. Wah. Wah. Huh? Ah. Terima kasih.